Halo Assalamualaikum semuanya kali ini mau memperbaiki kulkas merk Panasonic keluarnya agak dingin tapi lampu menyala dan mesin menyala bergetar setelah saya cek ternyata disini ditemukan rempesan oli ini dia ini sudah dipastikan bocor dan koreonnya habis itu langsung aja kita nge-preg ini proses pelepasan pipa buntu untuk bikin jalan masuknya koreon pemasangan filter input freon tinggal di last proses penggantian filter ini dia filternya ada diganti tinggal di last ini filter penting sekali harus diganti biarpun kondisinya mungkin kelihatannya masih takut cuman kalau di nggak diganti nanti suatu saat ada permasalahan di belakang hari yaitu mampet jalur kapilernya ini tinggal di last aja ini selamat menikmati selamat menikmati ini dia yang bocor sudah di last tempat masuknya freon dah di last filternya sudah diganti sudah di last sekarang tinggal di vakum baru diisi freon buang 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 angin ini dia proses pemvakuman tanpa menggunakan alat vakum tinggal kita gunakan saja kompresornya untuk mendorong mendorong angin yang ada di kondensor dan di evaporator untuk keluar setelah anginnya dirasa sudah tidak keluar lagi kita dorong lagi pakai freon ini posisi freonnya harus sudah terbuka ini dia jadi ini ini sudah minus 30 kita dorong pakai freon keluar keluar ini dengan dengan darah ini angin yang masih tersisa di kondensor dan evaporator dipastikan ikut kabur dan keluar habis dan kita tunggu sampai minus 30 lagi baru benar-benar dia bersih dan siap untuk di isi lagi dengan freon kita siapkan dulu ini cairan pembersih untuk dimasukkan ke sini supaya dia masuk dan membersihkan pipa kapiler yang ada di sini dan naik ke atas untuk menghindari kemungkinan terjadi kerusakan lain yaitu ngampet ini dia proses pengisian freon bagi yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu dan bagi yang punya pertanyaan atau tanggapan silakan diketik di kolom komentar setiap pertanyaan insya Allah akan saya jawab satu persatu ini tekanan freonnya paling enggak harus 15 PSI baru dia cukup ini baru 10 ini dia tekanannya sudah lebih dari 15 kita cek bodinya apakah sudah panas sudah panas dia panas panasnya sudah cukup kita cek evapnya apakah sudah dingin sudah dingin ya sudah mulai kasar sudah ada bunga esnya ini di garuk bunga esnya sudah ada sudah sekian dulu semoga bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati